Intro Sahabat, dengan mengendari kendaraan bermotor Kombes Polkusumo Wayu Pintoro, Kapol Resta Sidoarjo memantau jalannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Pilkades Desa Prasung, Kecamatan Buduran pada minggu 28 November Ada 9 TPS yang disediakan pihak penyelenggara sebagai penentuan Kepala Desa pilihan warga desa Prasung Untuk menjaga kondusivitas kamtipmas dalam pelaksanaan Pilkades Prasung Polresta Sidoarjo dan jajaran samping terjunkan kurang lebih 500 personil Selain itu, Polresta Sidoarjo juga menyediakan mobil gerai vaksinasi keliling pedesaan lengkap beserta tenaga kesehatannya Kombes Polkusumo Wayu Pintoro, Kapolresta Sidoarjo mengatakan berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan Pilkades Prasung berjalan aman dan kondusif mulai dari menjalin komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, ketiga calon kepala desa, penempatan personil, hingga layanan vaksinasi Hari ini, seperti kita ketahui, kita mengelaksanakan Pilkades di desa Prasung, kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Dalam kegiatan Pilkades tersebut, kami juga mengadakan kegiatan vaksinasi terutama kepada masyarakat di desa Prasung yang belum melaksanakan vaksinasi silahkan bisa datang ke gerai vaksinasi yang ada di desa Prasung Di sini kami tempatkan ada dua mobil pedesaan yang ditempatkan di TPS 2 dan TPS 4 Jadi harapannya masyarakat di desa Prasung yang belum vaksinasi baik itu dosis pertama ataupun dosis kedua bisa melaksanakan vaksinasi bisa menggunakan hak pilihnya sekaligus untuk mengadakan kegiatan vaksinasi Jadi seperti itu, jadi harapannya kegiatan Pilkades di desa Prasung ini bisa berjalan dengan aman lancar masyarakatnya juga sehat semua karena sudah melaksanakan vaksinasi Sementara itu, Yusuf Suhaimi, warga Prasung, berikan apresiasinya terhadap Polresta Sidoarjo saat digelarnya Pilkades Prasung juga sediakan vaksinasi COVID-19 bagi warga setempat Pada hari ini kebetulan di desa kami berajatan Pilkades seiring itu, Kapolres Sidoarjo juga mengadakan vaksinasi untuk masyarakat Prasung dimana agar menggunakan masyarakat Prasung untuk menerima vaksin baik ke satu maupun ke dua secara langsung dan dekat dengan masyarakat langsung dan terima kasih atas support dari Polresta Sidoarjo untuk menggunakan vaksin pada masyarakat di desa Prasung Sahabat Pilkades Prasung sebelumnya sempat tertunda yang seharusnya berlangsung pada 20 Desember 2020 tapi saat tahapat pendaftaran calon kepala desa satu di antara calon dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh panitia akibatnya yang bersangkutan mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Surabaya hingga akhirnya bisa diselenggarakan pada 28 November 2021 dengan tiga peserta calon kepala desa Prasung dalam Pilkades yang diikuti sekitar kurang lebih 3.600 pemilih Demikian Panji Harto Suara Sidoarjo Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya